Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Perkirakan Indeks Harga Samgabungan diharapkan membuat kinerja positif menjelang rilis tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Bagaimana pantuannya kita langsung tayangkan bersama Rekan Jessica Lawandari dari Studio Pursa Efek Indonesia, Jakarta. Jessica, selamat pagi bagaimana Perkirakan IHSG dan faktor apa kiranya yang akan mempengaruhi perkerakan sepanjang hari. Ya, Marvin dan Pemirsa Indeks Harga Samgabungan pada pagi hari ini dibuka terkoreksi karena aksi profit taking yang diambil para investor. Marvin, kalau kami pantau pada pagi hari ini, IHSG sudah turun 0,5% di Tefl 7.136 dengan trading value atau nilai transaksi berada di 737 miliar. Kemudian Marvin memang hari ini analis memprediksi akan bergerak terkoreksi tidak hanya karena aksi profit taking yang diambil para investor. Namun di satu sisi para investor, ini juga masih wait and see terkait dengan kebijakan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan dirilis besok pada tanggal 23 Agustus 2020. Kemudian memang beberapa analis memprediksi akan ada Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5%. Namun di satu sisi memang beberapa analis memprediksi kalau Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuannya karena melihat adanya tekanan dari inflasi. Kemudian di satu sisi juga melihat nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Namun Marvin kalau kita pantau pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini penurunannya masih tertahan. Ini dikarenakan adanya harga batu bara yang pada pagi hari ini masih berada di atas level 400 dolar per metrik tonnya. Namun memang hari ini ada sentimen eksternal yang masih mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Yaitu terkait para investor yang masih menunggu terkait dengan Release Manufacturing Purchasing Managers Index atau PMI terutama di Amerika Serikat. Kemudian di Perancis, di Inggris, dan juga di Jerman. Yang mana diprediksi PMI manufaktur di beberapa wilayah tersebut masih akan tertekan. Ditambah lagi kita juga mendapatkan informasi kalau inflasi di Inggris pada bulan Juli 2022 ini mencapai 10,1% atau ini merupakan yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal ini memang disebabkan adanya lonjakan harga pangan sebesar 12% sepanjang bulan Juli. Kemudian di satu sisi, inflasi Inggris ini kalau kita lihat juga dipengaruhi adanya harga komoditas pangan yang naik dan juga harga komoditas energi. Kalau kita bandingkan memang dengan bulan Juni, posisinya lebih tinggi. Karena di bulan Juni levelnya 9,4% secara tahunannya. Sehingga ini pun berdampak pada pergerakan bursa secara global, Marvin. Kalau kita pantau yang pertama ada bursa Eropa yang pada pekan lalu ditutup mix. Yang pertama kita pantau bersama ada vetsi Inggris. Memang terpantau menguat namun penguatannya sangat tipis, hanya 0,1%. Sedangkan di satu sisi kita pantau ada The Dex German yang terpantau turun 1,12%. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan bursa Amerika Serikat yang pergerakannya justru turun. Kita lihat ada Dow turunnya 0,86%. Kemudian ada S&P juga turun 1,2%. Sedangkan di satu sisi Nasdaq turunnya paling dalam hingga 2%. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan bursa secara global tidak hanya terkait inflasi di Inggris dan juga PMI manufaktur yang akan dirilis. Namun di satu sisi para investor juga akan menunggu bagaimana kebijakan The Fed apakah pada bulan September mendatang akan menaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis point hingga 75 basis point atau justru lebih hawkish dari range 50 hingga 75 basis point tadi. Ditambah pada pekan ini tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2022 ini pasar menantikan adanya ketua The Fed Jerome Powell yang akan menyampaikan pidatonya pada forum banking dan ini akan ditunggu oleh para investor. Karena nanti akan terlihat bagaimana sinyal The Fed pada bulan September mendatang. Selain itu kami juga memantau pergerakan harga bursa. Maksud kami pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini juga cenderung mix Marvin karena dipengaruhi sentimen tadi. Kita pantau ada bursa Asia di Nikkei yang turunnya 0,55% kemudian Hang Seng juga turun 1,2% namun di satu sisi ada straight times yang naik 0,35%. Selain weight and see pada beberapa data tadi, sebetulnya para investor di Asia akan dipengaruhi juga terkait dengan weight and see release PMI manufaktur di Australia dan Jepang. Dan kita akan pantau bersama bagaimana sentimen tadi akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Maka dari itu untuk pergerakan IHSG, analis memprediksi akan ada di rentang Rp7.150 hingga Rp7.220. Marvin, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini sejalan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Namun nilai tukar rupiah pelemahnya sangat tipis Marvin, hanya 0,03% ini di level 14.835. Memang para investor masih menunggu bagaimana kebijakan Bank Indonesia yang besok akan diumumkan apakah Bank Indonesia masih menetapkan suku bunga acuan di level 3,5% atau seperti apa atau akan dinaikkan justru. Namun di satu sisi memang ada analis yang memprediksi kalau Bank Indonesia ini akan menaikkan suku bunga acuannya pada bulan September mendatang karena adanya kenaikan harga per Thailand dan ini yang akan dipantau terus oleh para investor. Kemudian di satu sisi memang peningkatan suku bunga acuan BI ini untuk pertama kalinya nanti diprediksi kan ada kenaikan suku bunganya sebesar 25 basis point. Namun Marvin, kalau kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini memang pelemahannya tipis. Ini didukung dengan para investor yang mengambil aksi profit taking karena melihat indeks dolar sudah menguat signifikan pada pekan lalu. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini analis memprediksi akan ada di rentang 14.780 hingga 14.880 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas pada pagi hari ini seluruh komoditas bergerak turun. Yang pertama ada pergerakan harga crude oil atau harga minyak mentah dunia WTI turunnya 1% di level 89 dolar per barrelnya. Sedangkan brand terkoreksinya 0,93% Marvin di level 95 dolar per barrelnya. Kemudian kami juga memantau pergerakan harga emas. Pada pagi hari ini harga emas juga terkoreksi. Yang pertama kita pantau ada COMEX Gold. Pagi ini turun 0,23% di level 1.758 dolar per troy onsenya. Dan emas antam juga turun 0,1% di level 971 ribu rupiah per gramnya. Marvin tentunya kita akan memantau bagaimana sentimen tadi akan mempengaruhi pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah dan juga pergerakan harga komoditas hingga akhir perdagangan di awal pekan ini. Demikian Marvin kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi Anda.